Anggrek tengah malam ser 8 pendekar harum jilid 8 bab 3 Selembar peta setelah mendengarkan penjelasan petapa fakir Di dunia ini barangkali juga sudah tidak bisa dipungkiri ketelitian rencana ini dan nilai dari aksi ini Langgesi juga tidak bisa menyangkal hal ini Tapi dia hanya bertanya Bagaimana aku dia bertanya kepada petapa fakir Apa peranku dalam aksi kali ini? Mengapa kau mencariku bukan aku mau mencarimu? Petapa fakir tersenyum Jika aku tidak salah mengingat Sepertinya kau yang mencariku Dia tertawa dengan sangat ramahnya Akan tetapi aku tidak bisa tidak mengakui Aku sedikit banyak juga tertarik kepadamu Sorot metelanggesi bergeser dari kakinya yang telanjang ke arah metelingin petapa fakir itu Tertarik apanya tanyanya? Tempat yang kau tertarik? Sudah tentu, bukan aku, orangnya, sekali ini kau salah, kata petapa fakir Langlai GG jika di dunia ini ada seseorang tidak tertarik terhadap dirimu Maka barangkali dia bukan lagi manusia Apakah kau bukan manusia? Aku manusia, kata petapa fakir Paling tidak untuk sebagian besar waktu aku bisa termasuk seorang manusia Dia mendadak menambahkan Akan tetapi aku sedikit berbeda dengan orang lain saja Apanya yang berbeda jika orang lain melihatmu Apalagi melihatmu dalam kesempatan seperti sekarang ini Perkara pertama apa yang mereka pikirkan Langlai GG tanpa berpikir lagi segera menjawab Ranjang, petapa fakir tertawa lagi Langlai GG, sekali ini barangkali kau kembali salah, katanya Sebagian besar laki-laki yang melihatmu Perkara pertama yang dipikir belum tentu pasti Ranjang Dia malahan masih menjelaskan Karena jenis perkara ini belum tentu harus dilakukan di Ranjang Sikap dia bicara biarpun ramah dan sopan Namun kalimatnya penuh netu belati tajam Mujurnya hal ini tidak banyak pengaruhnya bagi Langlai GG Karena dia seolah-olah sama sekali tidak mendengar kalimat ini Dia hanya bertanya Apakah kau juga mengatakan bahwa kau tidak sama dengan laki-laki lain betul Dalam hal apa kau tidak sama ketika aku melihatmu Bukan saja tidak memikirkan Ranjang Juga tidak memikirkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Ranjang Kau memikirkan apaku tanya Langgesi Petapa fakir tidak langsung menjawab pertanyaan ini Dia cuma berdiri Dia mengambil selembar peta dari suatu tempat tersembunyi Selembar peta yang dipenuhi gambar gunung, sungai, kali, kota, benteng dan pepohonan Waktu aku melihatmu, aku memikirkan sebuah gambar peta ini Kata petapa fakir tidak peduli aku melihat bagianmu yang mana Tak peduli aku melihat kakimu ataupun pinggangmu Yang aku pikirkan ialah gambar peta ini Wajah Langgesi berubah, bahkan seluruh badannya juga berubah Dilihat di luarnya, dia tidak berubah Sekujur badannya dari ujung rambut sampai ke ujung jari kaki tidak mengalami perubahan Akan tetapi dia sudah berubah Seluruh tubuhnya, dari kepala sampai kaki semuanya sudah berubah Kulitnya yang licin dan lemas, sudah mendadak seperti meledak Meledak menjadi angkasa langit terbuka yang kosong Di atasnya bertebaran bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya Bintang tak terhitung, gemetaran menggigil tak terhitung Pada suatu kesempatan tertentu, setiap gemetaran menggigil menjadi semacam merangsangan yang tidak bisa dilawan Gambar ini sebetulnya cuma selembar-gambar peta saja Mengapa selembar peta bisa membuat Langgesi berubah begitu banyak, bahkan sebegitu dahsyat? Kau semestinya sudah kenal peta ini, kata petapa fakir kepadanya Langlaygege, ku kira kau tentu tahu peta ini Tapi aku juga berani menjamin, kau pasti tidak bisa membayangkan bagaimana peta ini bisa berada di tanganku Langgesi tidak menjawab, karena dia sudah tidak punya kata-kata untuk diucapkan Sudah tentu diakkenal peta ini, ini adalah peta wilayah penempatan pusaka kerajaan Persia yang tersimpan dan ditanam di bumi Tiongkok Kerajaan Persia merupakan salah satu kerajaan tertua di dunia, bahkan salah satu dari beberapa kerajaan terkaya di dunia Sebelum zaman dinasti Han dan dinasti Tang, sudah diketahui adanya saudagar dari Persia yang datang berniaga ke Tiongkok Keluarga istana kerajaan juga sudah lama mengagumi kemewahan dan kemegahan Tiongkok Ditambah dengan pengalihan kekuasaan keluarga kerajaan, maka tidak sedikit yang menitipkan harta kekayaan kepada para saudagar itu untuk diangkut ke Zhongyuan Disembunyikan pada suatu tempat yang sangat dirahasiakan Sudah tentu jumlah harta kekayaan ini sangat besar sekali Dan pemilik harta kekayaannya tidak bisa menikmati harta ini Seseorang yang memiliki harta kekayaan dan perlu menyembunyikan dengan rahasia, biasanya umurnya tidak panjang Bahkan seringkali mati secara misterius Dan orang yang menyembunyikan harta kekayaan ini, sudah barang tentu mati lebih dahulu Jika orang-orang ini tidak mampu membuat orang-orang yang menyembunyikan harta kekayaan itu bisa mati lebih cepat Maka bagaimana mungkin menyerahkan harta kekayaan itu ke dalam tangan mereka? Meskipun mereka orangnya sudah mati, dan harta kekayaannya ikut lenyap Kematian dan harta kekayaan mereka sudah sejak semula menjadi simpul mati yang tidak teruraikan Jika ada seseorang bisa menguraikan simpul ini Dengan sendirinya dia bakal menjadi orang paling kuat yang menguasai harta kekayaan tidak terkirakan di seluruh dunia Orang sejenis ini jumlahnya pasti sangat sedikit, akan tetapi cepat atau lambat pasti akan muncul Orang sejenis ini bukan saja harus luar biasa cerdas, luar biasa teliti dan cermat Bahkan dia harus punya peruntungan nasib muncul yang luar biasa Kaisar Akbar Kerajaan Persia generasi kali ini merupakan orang seperti ini Sejak kecil dia sudah menemukan satu hal, sejak pertama dia dilahirkan, dia sudah memiliki segalanya Karena itu takdir kehidupannya juga sudah ditetapkan Seseorang yang sudah memiliki segala sesuatu, apakah masih mempunyai kegembiraan hidup lagi? Di dunia ini apakah masih ada suatu hal yang bernilai dan perlu diperbutkan? Maka, lalu dia hidup untuk apa? Apakah sekedar hanya untuk hidup saja? Maka, apa bedanya orang ini dengan seorang pengemis yang sekedar bertahan melanjutkan hidup Yang empas-empis hidup tidak mati pun engan? Seseorang baru berarti hidupnya, jika ada suatu target tujuan yang harus dikejar dan direbut dalam perjalanan hidupnya Kaisar Akbar ini sejak sangat kecil sudah mengerti masalah ini Karena itu sejak usia dini dia juga sudah menetapkan akan mengerjakan selatu pekerjaan yang dianggap orang lain mustahil bisa dikerjakan Pekerjaan pertama yang mau dikerjakannya, dia ingin menggali dan menemukan seluruh harta kekayaan milik kerajaan Persia yang pernah lenyap Dia sudah melakukan pekerjaan ini Peta ini adalah hasil kerjanya Dia pernah meneliti semua bahan dan data yang ada, dan meneliti setiap jumlah harta kekayaan kerajaan yang mengalir keluar sampai sangat jelas Siapa sesungguhnya orang yang menguasai harta kekayaan yang berjumlah besar itu? Sejak kapan catatan mulai hilang? Dalam batas waktu ini, siapa saja yang mungkin membawa harta kekayaan ini keluar wilayah negara? Orang ini pergi kemana saja? Pernah sampai di mana saja? Di antara orang-orang ini, siapa yang masih berhubungan dengan pemegang harta kekayaan itu? Sudah tentu pekerjaan ini sangat sulit, akan tetapi bagi seseorang yang sudah punya ketetapan hati juga sudah punya peruntungan takdir, yang cerdas dan teliti Maka tidak ada sesuatu di kolong langit ini yang tidak mungkin dikerjakan Gambar peta ini adalah satu bukti Setiap lokasi peta yang diberi tanda, X, menunjukkan lokasi penimbunan dan penyimpanan harta benda yang jumlahnya tidak terkirakan besarnya Oleh karena itu, gambar peta ini sudah merupakan pusaka harta kekayaan yang tidak ternilai besarnya Kaisar Akbar menyerahkan gambar peta ini kepada Langgesi Dia tahu, pekerjaannya sangat berat dan sulit, pekerjaan yang sulit, harus ada tenaga pendukung di belakangnya Di dunia ini masihkah ada tenaga pendukung yang lebih kuat daripada uang dan harta kekayaan? Sudah tentu Langgesi juga tahu masalah ini, sudah tentu juga tahu berapa besar nilai gambar peta ini Setelah melihat peta ini, segera dimusnahkannya Karena dia sudah mengingatnya dalam hati, hanya rahasia yang tersimpan dalam hati, yang tidak bisa dicuri ataupun dirampas orang lain Sama seperti suatu kenangan yang amat disayang dalam hati seseorang Hanya bisa disimpan dengan care ini, baru bisa menjadi miliknya selamanya Dia pun selamanya tidak bisa membayangkan bagaimana gambar peta ini malahan muncul sekarang Dan gambar peta ini justru berada di tangan peta pahakir ini Aku tahu kah sangat terkejut melihat gambar peta yang berada di tanganku ini Karena di dunia, ini sebetulnya sudah tidak mungkin ada gambar peta ini, kata peta pahakir Kaisar Akbar sudah menyerahkan peta ini ke dalam tanganmu, karena dia sudah hafal dalam hati, kata peta pahakir lagi Kau pun sudah memusnahkannya, karena kau sudah menghafalkannya dalam hati juga Langgesi tidak tahan tidak bertanya, bagaimana sekarang di tanganmu masih bisa ada peta ini karena aku bisa mencuri Peta pahakir tersenyum aku juga sama seperti Kaisar Akbar Bisa memakai suatu care istimewa mencuri barang, sesuatu yang sudah lama tertendam di hati orang lain, katanya Sudah tentu care ini tidaklah mudah, sudah tentu care ini tidak mudah Sejak saat Langgesi meninggalkan Persia, peta pahakir ini sudah memperhatikannya Segala sesuatu, dari makan dan minum, bangun dan tidurnya, kehidupan sehari-harinya, semua tingkah lakunya, setiap pihak dan orang yang melakukan kontak dan komunikasi, dan juga respons dan reaksinya Apakah kau tahu berapa banyak orang yang kukerahkan untuk mengamati mutanya peta pahakir kepada Langgesi? Sudah barang tentu dia tidak tahu Dia menjawab sendiri Kau tidak pernah memikirkan, kata petapa fakir Untuk mengamati tingkah laku dan pemikiranmu, total aku telah mengerahkan 6.360 orang dan semuanya petugas kelas 1, Langgesi kali ini tidak sampai terkejut Untuk mengamati tingkah lakunya memang tidak sulit, namun untuk menyelidiki pemikirannya sudah pasti bukan pekerjaan yang mudah Orang yang berhasil ditangkap, untuk memutuskan jenis perkara ini, juga akan memberikan kesimpulan yang mungkin sangat berbeda Karena itu untuk mengetahui keadaan kejiwaan seseorang, tenaga manusia yang bisa dimobilisiasi, juga mungkin harus lebih besar daripada satu kesatuan pasukan setingkat resimen Karena ini memang salah satu misteri manusia paling besar Hendak mencuri selembar gambar peta dari dalam hati seseorang, sudah tentu juga lebih banyak kesulitannya daripada satu lemari arsip gambar peta Sekalipun petapa fakir masih tetap saja berlagak sangat serius, tapi tawanya juga sangat gembira Dalam hal ini, ku kira apa yang dianggap dunia sebagai guru maling Chiu Liu Juang, belum tentu bisa lebih tinggi daripada aku Itu sesuatu yang sudah pasti, kata Langgesi dengan dingin Sebab di seluruh dunia orang juga tahu, Ksiang Si senantiasa tidak pernah mencuri rahasia dari dalam hati orang Setiap orang tahu, Chiu Liu Ksiang adalah seorang yang paling menghormati hak kerahasiaan pribadi orang lain Jika dia mau mencuri, kata Langgesi Paling banyak dia juga cuma mencuri perasaan hati orang lain, betul, petapa fakir mengakui Aku juga orang Jilang Hu, dan aku pernah menekuni sejarah Jilang Hu dari dulu sampai sekarang Bahkan para pendekar terkenal jauh dalam ratusan tahun silam, juga tidak terkecualikan, katanya Akan tetapi aku juga mengakui, dalam hal ini, Chiu Ksiang Si tidak ada yang bisa menandinginya Chiu Liu Ksiang selamanya tidak membunuh orang, dia selalu beranggapan Dalam keadaan bagaimanapun juga, tidak peduli dia melakukan kesalahan seberapapun besarnya Selalu harus menerima hukuman dan undang-undang hukum yang berlaku, baru bisa ditetapkan kesalahannya Setelah kesalahannya ditetapkan, baru bisa diputuskan hukuman baginya Pada zaman Chiu Liu Ksiang itu, pemikiran semacam ini barangkali tidak dibenarkan oleh sebagian besar orang Akan tetapi sekarang, pemikiran semacam ini sudah menjadi standar norma semua negara hukum yang beradab Kalau saja kau juga beranggapan Chiu Liu Ksiang adalah seorang yang luar biasa Mengapa kau menghendaki kematiannya, tanya Langgesi Petapa fakir menolak memberikan jawaban atas pertanyaan ini Akan tetapi matanya sudah mewakili jawabannya Dalam waktu sekejap saja, matanya mendadak memancarkan kebencian mendarah daging dan rasa dendam kesumat Langgesi menghela nafas dalam hati, berlanjut dengan pertanyaan kedua Bagaimana kau tahu Kaisar Akbar sudah menyerahkan gambar peta ini kepadaku sekalipun Petapa fakir itu sudah menjawab pertanyaannya, tapi sama saja dengan tidak menjawab Setiap orang punya caranya sendiri dalam bekerja, dan care ini biasanya tidak untuk diberitahukan kepada orang lain Kata petapa fakir Tidak terkecuali diriku, katanya, tidak peduli care apa yang kupergunakan Sebelum kau keluar dari batas negeri Persia, aku juga sudah sangat memahami masalahmu Maka sejak awalkah sudah terus menguntipku, petapa fakir menggelengkan kepala Bukan aku yang terus menguntipmu, tapi justru kau yang menguntipku terus Oh oh aku sudah tentu terlebih dahulu harus memberitahumu agar tahu Aku sekarang sedang melaksanakan rencana ini, bisa disatu padukan dengan pekerjaanmu Karena kau percaya begitu aku tiba di sini, pasti bisa mencarimu, dan tidak sayang serta tidak peduli dengan memakai care apapun Betul, kata petapa fakir Aku sangat yakin kau akan melakukan demikian, karena kau tidak sayang untuk melakukan segala apapun juga harus mendapatkan gambar petaku ini Betul, kata petapa fakir Aku bukan saja mau mempergunakan harta kekayaanmu untuk membantuku menyelesaikan rencanaku ini Aku juga masih mau mempergunakanmu sebagai pribadi, untuk bisa menyingkirkan laba-laba itu dan setan kecil pemotong kepala itu Dia menerangkan, jika aku turun tangan sendiri, orang bisa menganggapku sedikit keterlaluan Mereka memang adalah teman persekongkolan gelapnya Jika dia turun tangan sendiri membunuh mereka, bukan saja tidak bijak, bahkan tidak beruntung Dalam rencana kali ini, setiap aspek sudah ku perhitungkan dengan cermat, kata petapa fakir Hanya satu hal di luar dugaanku, masalah apa petapa fakir menatap tajam kepada langlai GG yang berkoki panjang dan berpinggang ramping Mengapa kau tidak membunuh si setan kecil itu tanyanya Tadi kau punya kesempatan yang sangat baik sekali, mengapa kau tidak membunuhnya pada waktu sekejap tadi Memang benar dia setiap saat bisa memotong kepala si setan kecil pemotong kepala itu di bawah sepasang kaki panjangnya Tadi memang aku bisa membunuh si setan kecil itu, kata Langgesi Aku sebetulnya juga ingin membunuhnya, tapi mengapa tidak membunuhnya karena aku mendadak tidak mampu turun tangan Mengapa hanya sejenak itu, aku mendadak punya suatu perasaan yang sangat aneh, kata Langgesi Tepat pada waktu dia mengatakan kalimatnya, badannya dan wajahnya juga memancarkan mimik dan sikap yang luar biasa aneh Sepertinya seorang gadis remaja di dalam tengah musim panas yang hangat, mendadak menyentuh tangan seorang laki-laki, tangan seorang laki-laki yang dia sukai Aku mendadak merasa sangat terangsang, kata Langgesi Suaranya juga berubah, sepertinya sudah menjadi semacam igawan mimpi malam musim semi Dia kemudian melanjutkan semacam suara itu dengan mengatakan, waktu si setan kecil itu memanjat ke atas badanku Aku mendadak merasa sekujur badanku dari atas sampai ke bawah sepertinya disumpalkan ke dalam sebuah tabung berbulu Langgesi mengatakan pelan-pelan, kalau seseorang merasakan adanya sensasi serupa itu Bagaimana bisa bertindak membunuh orang pertama kali metapetapa fakir itu menunjukkan mimik terkejut Kau bilang ketika mendapatkan perasaan sensasi semacam itu, justru waktu si setan kecil itu memanjat ke atas badanku Betul, setan kecil itu bisa membuatmu mendapatkan perasaan sensasi semacam itu Hanya dia yang bisa memberikanku perasaan sensasi semacam itu, kata Langgesi Mulai dari pertama kali aku punya nafsu, hanya dia seorang yang bisa memberikanku perasaan sensasi semacam ini Petapa fakir tercengang Dia sejak awal sudah tahu Langlai GG ini pasti bisa mengatakan hal sebenarnya Sebab dia sudah mendorong dia ke dalam suatu limit untuk tidak bisa tidak mengatakan kebenaran sesungguhnya Akan tetapi dia tidak mengira kata-kata yang diucapkannya bisa membuat dia begitu terkejut Seorang perempuan cantik jelita yang sedemikian besar tinggi, memandang laki-laki seantara dunia sebagai kotoran anjing Seorang yang hanya bisa melampiaskan nafsu mencintai diri sendiri dengan menghadap cermin Bagaimana bisa terbangkitkan nafsu wirahinya oleh seorang kerdil yang berwajah sangat jelek? Betapa ini menjadi hal yang sulit diperkirakan? Siapa pula yang bisa memberikan penjelasan? Langgesi bisa menjelaskan, karena dia punya penjelasannya sendin Aku percaya, paling tidak ada sesuatu yang kau pasti bisa mengerti Langgesi mengatakan kepada petapa fakir Si setan pemotong kepala ini sama sekali tidak sama dengan lelaki lain Aku mengakui hal ini, kata petapa fakir Si setan kecil ini tampaknya sama sekali tidak mirip seorang manusia Sudah tentu berbeda dengan lelaki-lelaki lain Langgesi memanggutkan kepala sepintas Di dunia ini memang sangat banyak lelaki-lelaki yang bukan manusia Dan bukan hanya dia seorang Petapa fakir juga tidak bisa tidak mengakui hal ini Sebagaimana Langgesi juga tidak bisa tidak mengakui Di dunia ini sangat banyak perempuan yang bukan manusia Akan tetapi si setan kecil ini tetap tidak sama, kata petapa fakir Dia mirip dengan seekor ular, seekor tikus, seekor kacoa, seekor cilcak Seekor laba-laba, perempuan yang melihatnya dan tidak berteriak-teriak dengan suara melengking Barangkali sangat sedikit Justru karena itulah, maka menjadi perangsang, kata Langgesi Justru karena dia begitu buruknya, begitu menjijikan, begitu membuat orang mau muntah Maka waktu dia memeluk diriku, aku betul-betul merasa sangat terangsang Dia bertanya kepada petapa fakir, coba kau pikirkan, jika si setan pemotong kepala ini betul-betul adalah anak laki-laki yang cakep dan tampan Mana akan ada lagi nikmat bermata dengannya petapa fakir kembali tercengang Seorang perempuan dewasa, dipeluk seorang anak laki-laki kecil yang normal wajar, memang betul tidak menimbulkan rangsangan apapun Hal ini siapapun mustahil tidak mengakuinya Tidak wajar sendiri memang juga merangsang, sebenarnya juga titik kelemahan kodrati manusia Bagi seorang perempuan yang pada dasarnya juga sudah tidak wajar, rangsangan semacam ini sudah barang tentu semakin sulit dilawan Karena itu aku tidak tahan si setan kecil itu, kata Langgesi Ketika si setan kecil itu memeluk dirinya, apa perasaan yang timbul dalam hatinya Badan dagingnya punya perasaan apa pula, kata-kata semacam ini sesungguhnya sudah siap untuk dilanjutkan Akan tetapi dia tidak melanjutkannya Karena dia mendadak mencium semacam bau yang dia sangat yakin pada kesempatan waktu ini dan di tempat ini sama sekali tidak mungkin mencium bau wangi ini Dia mencium bau wangi semacam bunga anggrek Sekarang masih musim gugur, masih jauh dari waktu bunga anggrek mekar Dalam ruangan kamar batu yang menyeramkan ini, bagaimana mungkin tercium bau bunga anggrek? Dia bahkan tidak percaya kepada penciuman hidungnya sendiri Akan tetapi dia yakin dirinya sepenuhnya sehat, bukan saja pertumbuhan badannya baik Bahkan sejak kecil sudah mengalami pelatihan yang sangat keras Dia sepenuhnya yakin, sekujur badannya dari atas sampai ke bawah Setiap organ badannya adalah sepenuhnya sehat, belum pernah mengalami sesuatu kesalahan Hal tidak mungkin semacam ini, seharusnya tidak mungkin terjadi pada dirinya Akan tetapi sekarang justru telah terjadi Karena itu dia sangat waspada Mungkin karena dia sepenuhnya sangat sehat dan responsnya sangat istimewa pekat Maka baru bisa menimbulkan kegemparan istimewa juga Hal ini sangat penting Setiap orang yang wajar dan sehat, mendadak mengalami sesuatu kejadian yang menurut dirinya sama sekali tidak mungkin terjadi Akan selalu demikian Susu juga demikian Karena itu, setelah dia menjerat mati Li U Ming Kiu Dia baru bisa mendadak jatuh pingsan Karena dia mendadak melihat seseorang yang sebelumnya tidak pernah dikira akan dijumpai pada waktu itu Siapa orang itu? Waktu itu terjadinya kapan? Pada waktu itu, rembulan tepat berada di kulminasi tengah langit di atas Pada waktu itu, bulan sedang bulat Pada waktu itu, wangi bunga anggrek mendadak seperti kabut tebal subuh menyebar kemana-mana Tidak mungkin, ini tidak mungkin Ketika bulan purnama di tengah malam berada di tengah langit di tengah bulan ke-8 Bagaimana bisa terjadi ada bunga anggrek mekar? Mendadak langgesi merasa dirinya pusing Keseluruhan dirinya sedang berpusing-pusing tanpa hentinya Sepertinya mendadak dituangkan ke dalam sebuah tabung pemutar Sebab dia betul-betul melihat ada sekuntum bunga sedang mekar Dia betul melihatnya Dia betul melihat sekuntum bunga anggrek sedang mekar di wajah petapa fakir ini Seraut wajah yang pucat, begitu putih dan pucatnya Selain putih, dia tidak melihat warna lain Bagaimana wajah ini bisa muncul? Kapan dia mulai muncul? Bagaimana bisa mendadak muncul dari tengah berlapis-lapis bayang-bayang misterius? Bagaimana tumbuh wajah ini sesungguhnya? Dengan hidung bagaimana? Alisnya bagaimana? Mulut bagaimana? Wajah bagaimana? Langgesi tidak melihatnya Dia tidak melihat, bukan karena wajah ini hanya selembar wajah yang putih Putih menyeramkan yang mencolok pandangan mata Dia tidak melihat, karena dia hanya melihat sekuntum bunga anggrek Sekuntum bunga anggrek yang segar, yang merah dan sangat merah Mendadak seperti bunga darah mekar di atas wajah yang pucat itu Saat ini betul-betul tengah malam Saat ini sedang ada sebentuk bulan bulat tergantung tinggi di langit Tergantung tinggi di angkasa di tengah kegelapan malam di tengah musim gugur Tengah malam ini, malahan ada bunga anggrek Anggrek tengah malam Mengapa bunga anggrek ada yang berwarna merah? Bunga anggrek punya banyak sekali warna, aneka macam dan rupa bentuknya Bahkan ada yang hitam seperti hitam hijau seperti jamrut Akan tetapi warna anggrek semacam ini Anggrek merah seperti darah, bahkan lebih merah dan pada darah Bahkan merahnya seperti lidah nyala api neraka Bagaimana anggrek semacam ini bisa muncul di kalangan manusia Bagaimana muncul di atas wajah seorang manusia Seraut wajah yang pucat, mendadak disirami warna merah Pada sebidang tanah bersalju, mendadak mencuat lidah nyala api Hamparan bumi mendadak jadi sunyi sepi, segala bahasa semua berakhir Langgesi tenggelam ke dalam suatu keraguan dan kegentaran yang tidak bisa dijelaskan Setiap hal, setiap ihwal di bawah kolong langit ini Mustahil jadi keabadian yang kekal Akan tetapi setiap perubahan hal ihwal tentu masih membutuhkan tenaga dari luar Menerima pengaruh lingkungan Dan dalam kesempatan ini, pada detik ini Ada siapa lagi yang bisa menyebutkan sebab-musabab perubahan drastis, mutasi, ini? Siapa? Hal apa? Sebab apa yang menyebabkan dia mendapatkan perubahan ini? Terima kasih telah menonton!